Perkenalkan, nama saya Maria Reginalis, jabatan lakil ketua 1 Esteria Karyadharma Merohi. Sebelum menggunakan aplikasi ini, kami ketika proses kegiatan akademik, masih menggunakan sistem manual, atau misalnya KHS ataupun KRS, ataupun Ketanilai Mahasiswa, masih menggunakan sistem Excel. Jadi intinya bahwa kegiatan akademik, itu kami masih menggunakan sistem manual, itu sebelum menggunakan aplikasi. kendala yang kami hadapi, ini memang mungkin di kampus lain, tapi kami kekurangan personil, maksudnya bisa satu orang, masih bisa dia pegang dua admin. Nah, ini kekurangan personil, kemudian masih ada beberapa dosen, atau maupun teknik yang belum bisa disimpin, jadi kayak meng-input materi, apa itu belum, nanti kami harus ingatkan lagi. Nah, kemudian kendala yang lebih besar ini, di mahasiswa. Mahasiswanya belum mampu, sebagian besar mahasiswa kami yang, belum mampu mengoperasikan sistem ini dengan baik. Baik, terima kasih ya. Setelah menggunakan aplikasi ini, sejak 2017, itu kami merasa sangat terbantu, dengan kegiatan khususnya di bidang akademik, itu terkait KHS, KRS, sudah online, dan mahasiswa sendiri, sudah bisa mengakses nilai, misalnya dari rumah, atau bukan langsung ke kampus, di bagian akademik, tapi mereka bisa langsung mengakses sendiri, dari rumah, yang penting hanya bermodalkan punya data. Kemudian, di teman-teman di Tendi, itu tenaga kependidikan, merasa sangat terbantu, karena kebanyakan dosen sudah bisa meng-input nilai sendiri, tanpa harus menyerahkan ke pihak akademik, jadi sudah ada sistem, mereka tinggal melihat dari dosen yang sudah meng-input nilai sendirinya, mereka tinggal mengaksesnya saja, tanpa harus mereka mengisi nilai dari, yang diberikan oleh dosen dengan manual lain. Untuk harapannya, untuk aplikasi ini, itu mungkin ada fitur-fitur, yang ditambahkan, misalnya terkait, pengabdian dan penelitian dosen, karena di dalam fitur khusus dosen, itu masih hanya pembelajaran di kelas saja, adanya dosen dituntut untuk Tridharma, jadi mungkin ada penelitian, apa-apa yang bisa langsung input di dalam e-kapus. Kemudian, ada sistem SPMI-nya juga, bisa di situ, dimasukkan lagi, kemudian harapan lainnya, juga ada ke depannya, untuk ada semacam pelatihan, pelatihan khusus teman-teman kami di Tendi. Dengan yang satunya, ini kursus surat menyurat, ini kursus bagian administrasi umum, itu masih mereka hanya, yang selamanya mereka berpegang sistem penerimaan mabak, tapi mungkin ada surat menyurat, yang sudah bisa masuk di dalam aplikasi. Terima kasih telah menonton!